Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tetap bersama Bu Yayu pada segmen Ayo Belajar Dengan materi yang sama dengan video sebelumnya Yaitu materi tentang pajak Jadi ini masih lanjutan tentang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tetap bersama Bu Yayu pada segmen Ayo Belajar Dengan materi yang sama dengan video sebelumnya Yaitu materi tentang pajak Jadi ini masih lanjutan tentang materi pajak Nah pada video kali ini saya akan membahas tentang Nah ini dia sesuai dengan peta konsepnya disini Ada ases pemungutan pajak Ada jenis-jenis pajak Kemudian ada sistem pemungutan pajak Peta konsepnya sendiri bahwa Ases pemungutan pajak itu ada Affinity, certainty, convenience of payment, economics Kemudian jenis pajak itu ada Ada pajak berdasarkan pihak yang menanggung Dan berdasarkan lembaga pemungutnya Lalu berdasarkan sistem pemungutan pajaknya itu Ada official, semi-self, withholding, dan full-self Nah inilah yang akan kita pelajari pada video kali ini Jadi ada tiga hal ya Ases pemungutan pajak Jenis-jenis pajak Dan sistem pemungutan pajak Mari kita ulas bersama-sama sampai tuntas ya Oke Selanjutnya adalah Ases pemungutan pajak Dibagi menjadi empat ya tadi Yang pertama adalah Ases equity Disebut ases equity Yaitu menekankan keseimbangan Jadi pajak itu menyeimbangkan Maksudnya adalah Besarnya pajak berdasarkan kemampuan wajib pajak Jadi maksudnya disini Sesuai kemampuannya Contohnya adalah Jika penghasilannya tinggi Maka pajaknya juga besar Jika penghasilannya rendah Maka pajaknya juga Prosentasinya pasti juga rendah Nah itu maksud dari Ases equity Azes keseimbangan Sesuai dengan kemampuan dari wajib pajak Wajib pajak itu siapa sih? Wajib pajak itu adalah Pihak yang membayar pajak Jadi orang yang dikenai pajak Itu disebut wajib pajak Nah wajib pajak inilah yang memiliki NPWP Apa itu NPWP? Nomor pokok wajib pajak Nah jadi kalau misalnya nanti kalian ketemu Kata-kata singkatan dari NPWP itu Kepanjangannya adalah nomor pokok wajib pajak Orang yang memiliki NPWP Itu dikenai pajak Nah seperti itu Oke untuk azes yang kedua adalah azes kertenti Jadi menekankan pentingnya kepastian Bahwa pajak itu pasti Pastinya bagaimana Pajak itu berdasarkan undang-undang Bahwa aturan pajak sudah diatur dalam undang-undang perpajakan Nah itulah yang dinamakan dengan azes kepastian Lalu yang ketiga adalah azes convenience of payment Menekankan pentingnya saat dan waktu yang tepat dalam memenuhi kewajiban pajak Nah saatnya kapan membayar pajak? Nah biasanya kan setelah gajian gitu kan ada Apa namanya Ada rincian gajian ya Tentang bayar pajak Nah bayar pajak itu biasanya Tanggal 10 Maksimal itu tanggal 10 bulan berikutnya Itulah namanya waktu yang tepat dalam memenuhi kewajiban pajak Nah hitungannya adalah pajak itu dihitung secara tahunan Kemudian dirinci jadi 12 bulan Tetapi penghitungannya secara tahunan Oke Kemudian azes ekonomik atau menekankan pentingnya prinsip ekonomi Maksudnya disini adalah Biaya ketika menarik pajak Tidak boleh lebih dari jumlah pajak yang dibayarkan Biaya-biayanya misalnya 100 ribu Ternyata pajaknya hanya 20 ribu Nah itu kan memberatkan Jadi biayanya itu tidak boleh lebih dari jumlah pajak yang dibayarkan Seperti itu Oke itu ada azes dalam pembelian pajak Ada azes ekulatai Ada azes kertenti Ada azes convenience of payment Dan ada azes ekonomik Jadi ada 4 azes dalam pemungutan pajak Lalu yang kedua Jenis-jenis pajak tadi dibayarkan menjadi dua Pihak yang menanggung dan lembaga pemungut Berdasarkan pihak yang menanggung Ada pajak langsung dan pajak tidak langsung Apa sih maksudnya pajak langsung Atau pajak tidak langsung Jadi pajak langsung itu adalah Pajak yang langsung dipungut Dari wajib pajak tersebut Misalnya PPH dan PBB Jadi orang yang berpenghasilan Nah langsung dipungut dari penghasilan wajib pajak tersebut Tanpa melalui perantara Nah dari gajinya langsung dipotong pajak Nah itu namanya pajak langsung PBB kan juga Minta langsung dibayarkan oleh wajib pajak-pajak sendiri Itu namanya pajak langsung Tanpa melalui perantara Kalau pajak tidak langsung ada perantara Contohnya adalah PPN Pajak penjualan dan cukai Misalnya kita itu membeli ke sebuah toko Atau supermarket gitu ya Di situ sudah dicantumkan PPN Nah sebenarnya yang membayar PPN itu adalah Kita sebagai pembeli Nah kemudian kita lewatkan ke penjualnya Kemudian penjual yang membayarkannya ke negara Nah itulah yang dinamakan pajak tidak langsung Pajak yang dibayar melalui perantara Perantaranya adalah penjualnya tadi Jadi wajib pajaknya jadi penjual Jadi kita bayar ke penjualnya tadi Melalui pembelian barang itu langsung dipungut PPN ya Kemudian penjualnya tadi akan membayar ke negara Atas PPN tersebut Lalu berdasarkan lembaga pemungut Ada pajak negara dan pajak daerah Pajak negara itu adalah pajak yang dipungut oleh negara Contohnya adalah PPH PPNBM Nah langsung masuk ke negara Sedangkan pajak daerah itu pajak yang dipungut oleh daerah Contohnya adalah PBB Ini PBB Bukan PPB ya Ini saya ganti dulu Oke Ini PBB Dan pajak tontonan Pajak reklama Pajak restoran Itu pajak yang namanya Sesuai dengan nama Nama apa namanya Kegiatannya itu ya Jadi itu adalah pajak daerah Pajak kendaraan bermotor Masuk dalam pajak daerah Oke paham ya Bisa membedakan begitu ya Oke selanjutnya adalah Sistem pemungutan pajak di Indonesia Itu ada tiga Official assessment system Yang dilaksanakan pada tahun 1967 Di sini mewenang pemungutan terletak pada fiskus Fiskus itu adalah pemungut pajak Kalau BP atau wajib pajak itu adalah Kita sebagai orang yang dikenai pajak Tetapi kalau fiskus orang yang memungut pajak Fiskus itu menghitung besarnya utang pajak Kemudian mengeluarkan surat ketetapan pajak Dan wajib pajak bersifat pasif Semuanya ini dilakukan oleh wajib pada fiskus Sedangkan wajib pajak bersifat pasif itu Maksudnya tidak perlu menghitung sendiri Kita tinggal membayar saja Sudah dihitungkan oleh fiskus Pajak yang akan dibayar Kemudian mengeluarkan surat ketetapan pajak Lalu wajib pajak akan membayar kepada negara Nah seperti itu Lalu ada semi self-assessment system Dan withholding system Itu berlaku pada tahun 1968 sampai 1983 Self-assessment system itu Mewenang pemungutan terletak pada wajib pajak dan fiskus Jadi ada campur tangan Fiskus itu menghitung besarnya pajak terutang Kemudian BP juga menghitung sendiri wajib pajaknya Jadi nanti disamakan ya Antara hitungannya fiskus dengan wajib pajak Kemudian withholding itu Memenang pemungutan pajak terletak pada pihak ketiga Ada lagi pihak ketiga ya Selain fiskus dan wajib pajak Nah seperti itu Jadi ada campur tangan antara kedua pihak Baik wajib pajak maupun fiskus itu Menghitung besarnya pajak terutang Lalu ada full self-assessment system Itu berlaku pada tahun 1984 sampai sekarang ya Jadi wajib pajak boleh menghitung dan melaporkan sendiri Besarnya pajak yang harus disetorkan Di sini wajib pajak bersifat aktif Jadi dia menghitung besarnya pajak sendiri Kemudian melaporkannya sendiri ke kantor pajak Seperti itu ya Ada hitungan, ada laporan Nah itu dilakukan oleh kita sebagai wajib pajak Atau orang yang dikenai pajak Nah seperti itu ada perbedaannya ya Oke selanjutnya Jadi ada tiga sistem pemungutan pajak Official assessment system Semi self-assessment system Dan withholding system Kemudian full self-assessment system Selanjutnya adalah tentang alur administrasi perpajakan Jadi di sini Pertama adalah pendaftaran diri Kemudian dilakukan pembukuan atau pencatatan Kalau sudah mendaftarkan diri Jadilah namanya wajib pajak Lalu melakukan penghitungan pajak Ya kan Kemudian melakukan pembayaran atau pelunasan pajak Setelah itu pelaporan pajak Nah ini alurnya Nah pelaporannya di kantor pajak Dilakukan oleh wajib pajak Nah di kantor pajak ini ada pelayanan Dan pembinaan atau penyuluhan Jadi boleh bertanya Jadi pelayanan itu melayani tentang pelaporan pajak Pembinaan Itu ada penyuluhan pajak juga Bisa bertanya-bertanya Di sana apabila kesulitan dalam perpajakan Kemudian ada Kantor pajak juga melakukan ini ya Penetapan pajak Lalu setelah itu dilakukan pengawasan Kemudian pemeriksaan pajak Apakah ada kesalahan atau tidak Nah biasanya ada kesalahan Nah ada denda dan seperti itu ya Kemudian ada penyidikan pajak Dan kalau setelah ada kesalahan Dilakukan penagihan pajak Kemudian disini Setelah pelaporan ini ada Permohonan lainnya Misalnya restitusi atau kompensasi Bisa ada pengurangan atau Pembatalan juga bisa Kemudian keberatan juga boleh Jika ada tugatan Bisa melakukan banding Dan akan ditinjau kembali Nah itulah alur dari Administrasi perpajakan Jadi seperti itu ya Setelah dari alur ini Bisa dibaca sendiri ya Sudah yang saya Sudah jelaskan tadi Nah itu ya Oke Selanjutnya adalah Tentang Objek dan cara pengenaan pajak Nah objek dan cara pengenaan pajak Ada tiga cara Setelsel nyata Dimana pemungutan pajak itu Dilakukan di akhir tahun Berdasarkan penghasilan nyata Nah ini ya Setelsel nyata itu Pemungutan pajak dilakukan di akhir tahun Berdasarkan penghasilan nyata Jadi dihitung mulai dari Awal ya Sampai akhir Setelah akhir tahun Baru dihitung besarnya Pajak Kemudian baru dibungut Nah seperti itu Kemudian ada Setelsel anggapan Pemungutan pajak dilakukan Pada awal tahun pajak Berdasarkan penghasilan anggapan Atau perbandingan penghasilan Tahun sebelumnya Jadi kita menganggap bahwa Penghasilannya itu Dianggap sama Dengan tahun-tahun sebelumnya Langsung dihitung dalam satu tahun Di awal bahwa besarnya pajak Akan dikenai sebesar ini Itu ya Itu namanya setelsel anggapan Kalau setelsel nyata itu Dihitung di akhir tahun Tapi kalau setelsel anggapan Dihitung di awal tahun Di awal tahun Dilakukan Berdasarkan penghasilan Anggapan tahun sebelumnya Lalu yang terakhir Ada setelsel campuran Pemungutan pajak dilakukan Pada awal tahun Dan akhir tahun Jadi akan terjadi Perhitungan kembali Setelah awal dihitung Kemudian akhir dihitung kembali Apakah ada kelebihan Atau kekurangan pajak Berarti Dua kali perhitungan Jadi ada tiga cara Ada setelsel nyata Setelsel anggapan Dan setelsel campuran Semuanya sama-sama Bermataan ya Oke Untuk tarif pajak Itu ada Tarif progresif Yang pertama Di sini maksudnya Penghasilan Besar maka prosentase pajaknya tinggi Penghasilannya rendah Maka prosentase pajaknya rendah juga Jadi penghasilan itu Besarnya pajak itu Disesuaikan dengan penghasilan Semakin besar penghasilan Maka prosentase pajaknya semakin tinggi Semakin rendah penghasilan Maka prosentase pajaknya juga semakin rendah Lalu yang kedua adalah Regresif Ini kebalikannya ya Kalau penghasilannya besar Maka pajaknya semakin kecil Kalau penghasilannya rendah Maka prosentase pajaknya semakin tinggi Itu kalau regresif Jadi kebalikan dari progresif Lalu kalau proporsional Penghasilan berapapun Prosentase pajaknya sama Jadi sedikit maupun besar Prosentase pajaknya Misalnya 10% 10% semua Itu tidak memandang Penghasilannya besar Ataupun penghasilannya rendah Itu kalau proporsional Kemudian ada Tetap ya Penghasilan berapapun jumlah pajaknya sama Kalau Tarif tetap Itu Tarif sesuai jumlah Dan langsung ditentukan jumlah rupiahnya Jadi tidak menggunakan prosentase Kalau proporsional itu kan Prosentasenya yang sama Misalnya 10% ya Tapi kalau tetap itu jumlahnya sama Misalnya 200.000 200.000 semua Jadi ada tarif Empat 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 tarif ya Progresif Regresif Proporsional tetap Kalau kita itu Menggunakan Ada yang menggunakan progresif ya Pajak penghasilan itu menggunakan progresif Kemudian Tarif tetap Prosentase sama Itu misalnya Popok KPN itu kan Sama semua ya Nah seperti itu Jadi Ada Empat Tarif dalam Perhitungan Pajak Oke Cukup sekian Video kali ini Semoga Bermanfaat Untuk material video Serta selanjutnya Kita akan belajar tentang Cara menghitung Pajak penghasilan Orang pribadi Oke ya Ditunggu lagi video berikutnya Kesadaran diri itu Kesadaran diri Kerendahan hati Dan kesubuhan Dapat membawa kita Pada kelancaran Dalam mencapai kesuksesan Tetap semangat Jaga kesehatan Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya